Mengawali berita pertama pemirsa peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadhan Nasoroti banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. ICW menganggap pemberantasan korupsi mengalami stagnasi dan kemunduran. Kurnia juga menegaskan diperlukan adanya mitigasi pencegahan dan penindakan yang tegas dengan memilih pejabat negara yang memiliki kualitas dan juga integritas. Ya, tentu kalau kita melihat kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini memang mengalami stagnasi, bahkan kemunduran yang luar biasa besar. Dengan menggunakan tolak ukur indeks persepsi korupsi, maka IPK Indonesia, terutama dalam konteks skor Indonesia, anjlok dari angka 38 menjadi 34. Ada penurunan 4 angka di sana. Di Indonesia ternyata belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi. Apalagi sebentar lagi kita akan menuju perhelatan pesta demokrasi 14 Februari 2024 mendatang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi korupsi yang sangat masif jika tidak dimitigasi lebih lanjut. Mitigasi dalam hal pencegahan maupun penindakan. Kalau kita berkaca pada kasus belakangan waktu terakhir, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terjerat kasus korupsi. Ada tiga dugaan tindak pidana yang sedang disangkakan KPK terhadap yang bersangkutan. Ada tindak pidana korupsi, pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang. Tentu kita mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini KPK. Di waktu yang sama juga kita mendukung agar kepolisian bisa mengusut pentas dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Kita saat ini berada pada situasi itu. Di mana lembaga yang dulu diagum-agumkan kita apresiasi luar biasa yaitu komisi pemberantasan korupsi. Namun kenyataan hari ini publik tidak lagi menaruh kepercayaan kepada lembaga tersebut. Dikarenakan memang dukungan politik hukum minim sembilan tahun terakhir dan pimpinannya juga penuh dengan problematika. Potensi terjadi reshuffle kembali dalam kabinet yang harus dilihat adalah dua hal. Satu adalah kualitas, kemudian kedua adalah integritas. Bukan yang pertama kali dipertimbangkan adalah warna partainya.